Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Apabila kita mengunjungi mal atau pusat belanja, bioskop atau tempat-tempat hiburan lainnya Pasti kita akan menjumpai gaya atau penampilan khas anak-anak remaja Baik dari sepatu yang mereka pakai, pakaian, rambut yang dicat warna-warni Sampai tingkah laku ciri khas anak muda sekarang Nah atribut yang mengikuti trend ini Mereka pakai dapat disimpulkan merupakan salah satu cara mereka Untuk menyatakan identitas mereka yang tampil beda Dengan harapan orang bisa memahami siapa mereka itu Nah dalam pembacaan Alkitab saat ini Rasul Paulus mengajak jemaat Kristen di Ephesus Untuk berani tampil beda Berani tampil beda dalam hal Sebagai orang-orang Kristen Mereka harus tampil beda Hidup mereka harus berbeda Dengan orang-orang yang hidup di luar Kristus Dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus Nah mengapa Paulus menuliskan surat seperti ini Kepada jemaat Kristen di Ephesus Ayat 17 Paulus menulis demikian Sebab itu ku katakan dan ku tegaskan ini Kepadamu di dalam Tuhan Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah Dan pikirannya yang sia-sia Jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah Dengan pikiran yang sia-sia Nah Paulus menasehati jemaat di Ephesus ini Karena mereka baru saja menjadi Kristen Mereka baru mulai belajar tentang Kristus Tetapi sudah belajar Sudah mengetahui tentang Kristus Nah dulunya jemaat di Ephesus ini Nah dulunya jemaat di Ephesus ini adalah Bangsa penyembah berhala Dan mereka sama sekali tidak mengenal bagaimana kehidupan Kristian itu Tetapi ketika mereka sudah belajar tentang Kristus Lewat verman Tuhan Mereka sudah lain Mereka bukan lagi bangsa penyembah berhala Tetapi mereka masih hidup di tengah orang-orang yang tidak mengenal Kristus Nah menurut Paulus Kira-kira apa hidup orang-orang yang tidak mengenal Allah Mari kita lihat apa yang ditulis dari ayat 17 sampai seterusnya Menurut Paulus Menurut Paulus orang-orang yang tidak mengenal Allah adalah pikiran mereka sia-sia Dan pikiran mereka gelap Mereka memiliki pikiran yang hampah tentang Allah Karena tidak pernah belajar tentang Allah Mereka tidak pernah berpikir untuk menyembah Allah Memuliakan Allah Melainkan menyembah berhala-berhala yang bukan Allah Yang menciptakan langit dan bumi Pengertian mereka gelap karena mereka butah secara rohani Tidak bisa memahami Injil Dan jalan keselamatan oleh iman kepada Yesus yang adalah anugerah Tidak diketahui mereka Mereka hidup jauh dari persekutuan dengan Allah Karena kebodohan dan kedegilan hati mereka Dan ayat 19 dan seterusnya dikatakan Perasaan mereka tumpul Artinya nurani mereka itu mati Tidak hidup Akibatnya mereka hidup dalam hawa nafsu Karena nurani mati tumpul Tidak hidup Tidak hidup di dalam rohani kepada Tuhan Mereka hidup di dalam hawa nafsu Seks bebas Perjabulan Dan lain-lain Seraka dalam segala kecemaran Suka berdusta Suka mencuri Malas tidak bekerja Suka mengeluarkan perkataan kotor Suka menyimpan dendam Kemarahan Fitna Dan tidak mau mengampuni Itu yang sementara terjadi Dengan orang yang tidak mengenal Kristus Seperti yang dialami Jemaat Ephesus Sebelum mereka menjadi Kristen Dan mereka Dan mereka Walaupun sudah menjadi Kristen Masih hidup di tengah orang-orang Yang tidak mengenal Kristus Dan mempraktekan cara hidup seperti itu Nah gaya hidup orang yang tidak mengenal Allah ini Akibat kejatuhan manusia dalam dosa Oleh manusia pertama Adam Manusia yang awalnya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Karena tergoda oleh iblis Gambar dan rupa Allah menjadi rusak karena dosa Dan karena inisiatif Tuhan Allah sendiri Dalam rancangan keselamatan bagi manusia Maka dia mengirimkan anaknya Yesus Kristus Untuk memulihkan hubungan yang rusak antara manusia dan Allah Karena dosa Supaya manusia boleh selamat Supaya manusia yang berdosa itu bisa dibaharui Dan diciptakan kembali Menjadi manusia baru Ciptaan baru dalam Kristus Oleh karena itu Paulus mengatakan kepada orang Kristen di Ephesus Kamu bukan demikian Kamu beda Kamu sudah lahir baru Kamu sudah menjadi milik Kristus Jangan lagi hidup seperti dulu Kamu telah belajar mengenai Kristus Kamu telah mendengar dia Dan menerima pengajaran di dalam dia Dengan suratnya ini Paulus ingin agar jemaat Kristen di Ephesus Mempraktekkan pola kasih Kristus Dalam kehidupan mereka Bukan saja sebagai suatu keharusan Tetapi juga sebagai tanda Sebagai ciri khas Sebagai identitas mereka Sebagai orang yang telah mengenal Kristus Jadi bukan sebagai satu keharusan Tetapi menandakan identitas Sebagai orang yang telah mengenal Kristus Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Hari berganti hari Minggu berganti Minggu bulan berganti bulan Dan akhirnya tahun pun berganti tahun Menunjukkan bahwa segala sesuatu itu ada akhirnya Dan selalu berubah Nabilah segala sesuatu harus ada Dan harus berakhir Berganti dengan suasana baru Bagaimana dengan keadaan hidup kita Bagaimana dengan hati kita Apakah sudah mengalami pembaharuan Apalagi dengan kita yang Bukan hanya baru mengenal tentang Kristus Tetapi sudah lama mengenal Kristus Apakah kita sudah dan selalu diperbaharui Jika di masa-masa lalu Kita pernah hidup seperti jemaat di Efesus Yang pernah tidak hidup seperti seharusnya orang-orang Kristen hidup Atau bersikap dan bertutur kata Atau pernah mengalami kekhawatiran Kecemasan Karena keadaan hidup ini Karena sakit penyakit Karena pekerjaan Karena masa depan anak-anak Apakah sudah ada pembaharuan Lewat kehadiran Kristus Yang terus menerus Lewat kuasa roh kudus Memberi kita kekuatan dan kemampuan Atau kalau dulu pernah terjadi kegeraman Pertikaian saling membenci Saling memfitnah Di antara keluarga, teman, sesama jemaat, rekan, sepelayanan Atau dimana saja Apakah hari ini Rasa itu masih tertanam Di dalam kita Sehingga masih saja ada akar pahit Dimana pembaharuan Sebagai orang-orang Yang sudah mengenal Kristus Bukan baru belajar Tapi sudah sangat mengenal Kristus Dimana pola Hidup kasih yang Tuhan Yesus ajarkan Yang selalu kita dengar Kita belajar Kita renungkan Bahkan karena kasihnya itu membuat Dia harus mengorbankan Dirinya menderita Untuk keselamatan Kita semua Surat Paulus ini Bukan hanya ditujukan Kepada jemaat Di Efesus Yang masih baru Yang baru belajar tentang Kristus Tetapi ditujukan Kepada kita semua juga Sebagai jemaat Kristus yang sudah lama Mengenal dia Firman Tuhan ini Mengingatkan kita semua Untuk terus berjuang Menjalani kehidupan Kristen Sebagai mana yang Tuhan Allah kehendaki Hidup meninggalkan manusia lama Hidup yang terus dikendalikan Oleh Tuhan Lewat melakukan Apa yang sudah Difirmankannya Lewat firman Tuhan Hidup yang mengenakan Manusia baru Yang adil Yang tidak pernah Merasa kuatir Yang suci Rendah hati Suka mengampuni Ayat 32 Mengatakan Tetapi hendaknya Kamu ramah Seorang Terhadap yang lain Penuh kasih mesrah Dan saling Mengampuni Sebagaimana Allah Di dalam Kristus Telah mengampuni Kamu Di dalam Kristus Kita selalu ada Kekuatan Di dalam Kristus Kita selalu Mengalami pengampunan Dan di dalam Kristus Pasti kita akan Mampu menjalani Hidup ini Di dalam Berbagai tantangan Tantangan Yang selalu datang Sili berganti Setiap hari Kiranya Tuhan Selalu menolong Dan memampukan Kita semua Amin